Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara mengenai mustika ular Saya memiliki berbagai mustika ular Yang memiliki kisah unik saat penarikan Ada pun isinya, kodamnya, energinya, dan lain sebagainya Saya ingat betul ada satu mustika ular Yang saya sebut dengan mustika ular hitam Memiliki energi yang unik Khusus untuk perlindungan hal goib Ataupun fisik secara pasif begitu Agar membantu membuat benteng Benteng gaib yang tebal sekali Mustika ular hitam memiliki kelebihan Ataupun keistimewaan yang tidak dimiliki mustika lainnya Yaitu Anda akan mempunyai seperti sensor Ataupun saya sebutnya ya sensor guru sejadi Ketika akan ada bahaya Anda akan merasakan perasaan yang berbeda dengan biasanya Ketika Anda memilih jalan yang salah Anda akan ada sensor rasanya kok aneh begini ya Itu adalah indikasi mustika ular hitam Bermanfaat untuk Anda Ngomong-ngomong mengenai penarikan Saya ingat betul ya Saat itu mustika ular hitam memang saya dapatkan Ya Antara yang namanya Alam goib Alam manusia Dan juga dunia Tumbuhan Itu merangkai menjadi satu Energinya Di satu titik tengah hutan Ya kalau hutannya kurang lebih Di daerah Pekalongan Pekalongan itu apa hutannya itu Nah alas roban Nah di alas roban itu kan ada hutan sedikit ya Ketika itu naik mobil Berhenti sebentar Nah itu saya jalan-jalan ya Di sana saya melihat pohon beringin besar Mungkin orang sana pasti paham Pohon beringinnya yang mana Pohon beringin besar Nah ini adalah energi dari alam semesta Beringin itu adalah simbol Ya Simbol bahwa Tumbuhan itu bisa menyerap energi Karena beringin itu mampu hidup Ya puluhan ya Bahkan ada yang sampai ratusan tahun Beringin itu mampu menyerap energi alam ya Tumbuhan-tumbuhan di sekitar itu Terserap energinya oleh Pohon beringin Seperti kerang di lautan itu loh Kerang di lautan itu mampu menyerap ya Zat-zat mineral yang bagus Sehingga masuklah dan jadilah Mutihara yang indah Sama halnya ya Dengan menggunakan Mustika ini Karena energi dari beringin tadi yang besar Itu ada energi yang bagus Untuk perlindungan Nah kembali ke cerita Ketika saya ke beringin Di situ memang disambut oleh Lelambut yang berselihbaran Di sana ada banyak lelambut Kalau saya menyebutnya ribuan lelambut ya Karena di hutan Karena memang rumahnya kan Rumahnya demikian Di situ saya memang merasakan Wah energinya bagus ini Yang ada di dalam Peringin tersebut Gimana kalau saya ambil Ternyata Dari beberapa lelambut Mengatakan Kalau kamu mau ambil itu Kalahkan kami Katanya begitu Ya saya punya pikiran Ya saya gak mungkin dong Melawan mereka semuanya Ribuan Saya siapa akan begitu Akhirnya saya menunjuk satu Pimpinanmu mana Datanglah suatu Makhluk yang sangat besar sekali Makhluk ini kalau diperkirakan besarnya Ya Pohon beringin itu sudah besar 5 meter sampai 10 meter lebih Nah Yang menunggu Pimpinannya Besarnya itu 10 kali lipat dari pohon beringin Besar sekali Saya disuruh untuk melawan dia Ya sudah Saya sebagai Orang yang suka tantangan Saya bersedia melawan dia Saya tidak perlu bertarung Ya saya tidak perlu bertarung Saya ambil tas saya ya Di belakang Saya ambil Secakup Atau segenggam Kedelai Kedelai itu Sebelumnya memang sudah saya Doakan Sebagai Jurus pamungka saya Tinggal saya siramkan Saya lemparkan ke Penunggu itu Ngomong-ngomong namanya adalah Rasekso Jagrak Ya Rasekso Jagrak Nah ini ya Rasekso itu Kalau saya menyebutkan dengan Sebutan itu Tapi dia punya nama Panjangnya Nah Waktu saya siram Saya lempar pakai Kedelai Berubahlah Kedelai Menjadi Ratusan Meteor Yang menghujam bumi Dan mengalahkan dia Ini ada di alam goib Sehingga dia kalah Dan Mau menyerahkan Suatu pusaka Dan jadilah Mustika Ular Hitam Disitu ada yang namanya Kodam yang tertidur Di dalamnya Dan mereka semuanya Adalah penjaganya Begitu Jadi mustika Ular Hitam itu Di dalamnya ada Kodam Raja Siluman Ular Yang tertidur Nah itu adalah Salah satu Cerita Mengenai Mustika Ular Hitam Andai kata Anda Ingin memilikinya Monggo silahkan Langsung Hubungi di nomor Yang tertera Dan saya ucapkan Semoga Berkah Semoga cocok Dan semoga Bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!